Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Siti Mesaro Eskom MTI Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Rahatja Dan disini untuk pertemuan 12 Pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer Akan menjelaskan kelanjutan dari mendesain window Kemarin di pertemuan 11 kita sudah banyak sekali membahas tentang mendesain window Oke, kita lanjut Sekarang pada bagian 4 Kemarin 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan Sekarang kita lanjut ke mendesain utility window Apa sih mendesain utility window? Pertama kita akan membahas tentang instant apply Windows yang mengizinkan user mengubah nilai atau setting Seperti property atau preference Update nilai, terus setting akan serta membuat perubahan pada windows Nah, maka pada contoh instant apply adalah customer Customize pada Microsoft Word Nah, akan ada tampil di bagian kiri saya Contoh instant apply atau customers pada Microsoft Word Di sini akan tampil nanti contoh instant apply-nya Oke Untuk utility windows Selanjutnya yaitu explicit apply Windows yang dapat merubah satu nilai-nilai dengan secara explicit Ciri khas dari explicit apply yaitu mempunyai 3 button Yang pertama, apply Apply itu mengimplementasikan semua setting dalam window Tetapi utility window tidak langsung ditutup Nah, yang kedua, cancel Mereset sebuah perubahan pada setting di mana jilai-nilai Dikembalikan keadaan saat window ini dibuka Dan yang ketiga yaitu OK OK itu berarti mengimplementasikan semua setting pada window Dan menutup window preference Selalu ada 3 pilihan Apply, cancel, dan OK Untuk contoh explicit apply Akan partil di sebelah kiri saya Yang tadi saya sudah jelaskan Pasti di bawahnya itu ada pilihan OK, cancel, dan apply Selanjutnya, property window Property window adalah tempat user dapat melihat dan memubahkan karakteristik sebuah objek Seperti dokumen, file, atau aplikasi Nah, untuk contoh property pada Microsoft Word Akan terlihat Ini sebuah file yang berjudul lebih dekat dengan virus Yang disini nanti akan tampil Oke Selanjutnya, kita akan membahas tentang preference window Preference window adalah window tempat user dapat memodifikasi tampilan window maupun tingkah melakunya Untuk contoh option pada Microsoft Word Nah, akan tampil di sebelah kiri Di situ banyak berbagai item dari view, general, edit, film, dan set Dan banyak lainnya Dan untuk di bawah, ya Yaitu-yaitu nanti ada apply, itu nanti ada pilihan Itu OK dan Cancel Oke Selanjutnya, kita akan membahas tentang toolboxes Window untuk mengakses kumpulan aksi maupun toggle dengan tampilan toolbar kecil seperti button Contoh toolboxes pada VB 6.0 akan terlihat di sebelah kiri saya Dan yang selanjutnya yaitu toolbox kategoris Yang dimaksud toolbox kategoris itu pengelompokan toolbox berdasarkan fungsinya Nah, untuk contoh dari toolbox kategoris akan tampil di sebelah kiri saya Di situ banyak berbagai macam fungsi dari toolbox Dan selanjutnya pada poin 5 Kita akan membahas tentang mendesain alert Alert menyediakan informasi tentang keadaan sebuah sistem aplikasi Atau menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah tas khusus Jadi, dia akan menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah tas khusus Apa sih alert text? Nah, alert text itu terdiri dari dua jenis Pertama, primary text Dan yang kedua, secondary text Primary text menyediakan informasi singkat atau usulan tindakan kepada user Yang terdiri satu kalimat Dan untuk yang secondary text Yaitu menyediakan informasi yang lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada user Nah, untuk alert button Alert button ini menyediakan tombol bersetujuan untuk melupakan alert Atau melakukan tindakan selanjutnya berdasarkan informasi pada primary text Nah, button-button yang biasa ada di alert itu Contohnya cancel, terus help, yes, no, save, abort, dan sebagainya Pada item spacing and positioning Pedoman membuat alert Ada empat Yaitu border mengelilingi semua sisi alert Terus ada spasi antara icon dan text L adalah itu 12 pixel Dan spasi horizontal antara button adalah 6 pixel Spasi di bawah Baik primary text maupun secondary text adalah 24 pixel Nah, contohnya akan nanti di sebelah kiri saya, oke? Selanjutnya kita akan bahas tentang information alert Information alert memberitahukan semua informasi kepada user Sebelum melanjutkan aksinya atau menampilkan informasi yang memang diminta oleh user Nah, biasanya di sini akan ada waktu Kurang lebih 30 menit Nah, dan kalian akan diberikan waktu untuk mengklik OK Nah, contohin panggirannya di sebelah kiri saya Oke? Selanjutnya kita akan bahas tentang error alert Digunakan untuk menampilkan peringatan error Saat operasi yang diminta tidak dapat dilakukan secara lengkap Nah, disitu nanti akan ada pertanyaan There were you errors atau continue? Nah, ada pilihan antara yes dan no Oke? Gambarnya juga akan tampil di sebelah kiri saya Oke? Selanjutnya save confirmation alert Save confirmation alert itu membantu user Agar tidak kehilangan dokumen atau perubahan pada dokumen Ketika menutup aplikasi Nah, disitu nantian kita diperintahkan memilih Antara yes, no, atau cancel Nah, itu untuk save ya Meng-save file yang sudah kita buat Atau yang sudah kita kerjakan pada Microsoft Word Ya? Oke Selanjutnya Authentication alert Memaksa user memasukkan informasi Yang diperlukan untuk dapat menakses informasi lebih lanjut Nah, biasanya itu Nah, biasanya itu Nah, biasanya itu Nah, biasanya itu Authentication pada suatu aplikasi Nah, tampilannya pertama tampil itu username dan password Nah, baru klik oke Atau Authentication pada Linux Nah, pada Linux tersendiri Dia sudah langsung ada common ya Karena sebelumnya kita sudah pernah bahas ya Untuk alamat common pada Linux Terus nanti kita cuma masukin password aja Dan ada dua pilihan Klik oke atau cancel Oke Yang dalamnya itu Mandesain dialog boxes Dialog boxes atau kotak dialog Menyediakan pertukaran informasi atau dialog Antara user dan aplikasi Dapat menggunakan kotak dialog Untuk menampak informasi yang diperlukan dari user Untuk tugas atau aksi tertentu Misalkan percetakan Nah, padahal mau membuat kotak dialog Akan tampil di sebelah kiri saya Disitu ada border Terus ada perintah yang Modality dapat berupa modal non-modal Windows Atau di performance Atau yang disebut nama perintah Dan selanjutnya Oke Additional button Kita dapat mendapatkan button tambahan Selain afirmatif button Atau tombol persetujuan dan cancel Nah, padahal mau memberi button tambahan Ada dua yaitu tempatkan button Tambahan dalam satu area di bagian bawah Kontak dialog di sebelah kiri button standar Dan aturlah button berdekatan dengan kontrol yang berhubungan dengan button tersebut Oke Layout Sebaiknya menyusun kontrol dengan memperhatikan Arah pengguna aplikasi membaca di mana Umumnya Biasanya dari kiri ke kanan Ya Dari kiri ke kanan Dan dari atas ke bawah Karena itu ditempatkan kontrol Utama sedekat mungkin dengan posisi ujung kiri atas Nah, contoh pada Macromedia Plus MX Akan ada Tapi di sebelah kiri saya Ini adalah contohnya Contoh Macromedia Plus MX Ya Oke Mungkin Di pembahasan materi pertemuan 12 Cukup sampai disini Kita akan lanjut Di materi pertemuan ke 13 Pada mata mulai interaksi manusia dan komputer Kurang lebihnya saya mohon maaf Selalu jaga kesehatan Selalu bahagia Dan selalu bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh